Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali pemirsa Saya Yokeles tadi hadir menyapa anda tentunya di Injambi Dan Injambi akan selalu usaha konsisten Memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif dan informatif bagi masyarakat Jambi Tentunya sesuai dengan tema kita kali ini pemirsa adalah Banyaknya UMKM ataupun juga kooperasi yang mati suri di Provinsi Jambi Tentunya sudah hadir narasumber-narasumber yang luar biasa Saya Sapa terlebih dahulu ada Bapak Akmaludin SPDI Selaku anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi Assalamualaikum Bapak Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat, baik ya Pak ya Baik, saya Sapa juga terlebih dahulu ada Bapak J. Ilyas S.E. MSI Selaku Sekretaris Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Assalamualaikum Bapak Kabarnya baik Pak hari ini? Alhamdulillah Kami berterima kasih dari Jik TV kepada Bapak Akmaludin dan Bapak Ilyas Sudah menyempatkan waktunya Pak untuk kita berbincang-bincang nih Kurang lebih satu jam ke depan di Injambi Sesuai dengan tema kita Banyaknya UMKM dan juga kooperasi yang mati suri di Provinsi Jambi Awal saya tanyakan dulu mungkin ke izin Pak Ke Bapak Ilyas terlebih dahulu sesuai dengan bidang beliau begitu ya Pak ya Sebelum kita jauh membicarakan banyaknya UMKM yang mati suri mungkin Pak di Provinsi Jambi Terlebih dahulu ingin saya tanyakan berapa banyak data UMKM dan juga kooperasi yang saat ini terdata di Provinsi Jambi Baik terima kasih Sebelumnya saya mengucapkan Masih dalam rangka Kebapak Kido Fitri Mohon maaf minal izin Mohon maaf beri kebatin Dan juga perlu disampaikan Dari tema tadi kan Ada istilahnya mati suri bagi Kooperasi dan UMKM Tapi yang selalu saya ralat Yang mati suri itu kooperasi Baik sudah diralat ya Pak Mirsa Jadi data yang kita punya itu untuk tahun 2023 ini UMKM kita itu berjumlah 184.042 UMKM Terdiri dari usaha mikro itu 171.852 Kemudian usaha kecil 9.249 Dan usaha menengah 2.341 Jadi dari jumlah UMKM ini Jumlah tenaga kerja yang terserat yang ini punya data itu sempat 370.831 orang Dan sementara untuk data kooperasi Yang ada istilah mati suri tadi Total kooperasi kita itu 3.834 kooperasi Yang aktif 1.677 kooperasi Atau sekitar 43.8% Dan sementara yang tidak aktif Yang kita anggap mati suri itu ada Sekitar 2.147 kooperasi Atau 56.15% Jadi secara umum secara nasional Jadi memang kondisi kooperasi secara nasional begitu Ada kisaran kooperasi yang aktif di seluruh Indonesia Terkisaran 30% sampai 40% Jadi istilah mati suri itu masih dalam batas kewajaran Karena semua kooperasi yang ada itu memang kondisinya begitu Baik Baik jadi artinya untuk UMKM dari jumlahnya Tadi kurang lebih 18.000 Tadi aktif ya Pak semuanya ya 184.000 Baik sudah aktif semua Namun memang dari kooperasi ini 43% nya aktif Dan katakanlah di Indonesia itu masih termasuk hal yang wajar Dari sudut pandang Bapak untuk hal ini seperti apa Pak? Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Pemirsa Injambi yang berbahagia Tentu ketika kita melihat data dari kooperasi Bagi kami di DPRD Provinsi Jambi Kami mengacu daripada visi-visi Pak Gubernur Jambi yaitu Jambi Mantap Bahwa disana memang lebih mendorong Terkait dengan UMKM Sehingga ada dana yang luar biasa setiap tahun Itu adalah bantuan modal usaha Baik itu pemula maupun makmak Maupun bantuan modal usaha untuk Wira usaha pemula Dalam proses itu kami melihat bahwa Apa yang dilakukan oleh Dinas Kooperasi dan UMKM Ini sudah baru Dalam proses mencapai target daripada RPJMD Yang mana kalau berbicara target RPJMD yang 4500 Itu pada tahun 2022 Masuk ke 2023 Itu sudah terrealisasi Sudah tercapai target Tetapi memang yang menjadi catatan kita adalah Terkait dengan UMKM ini Dari 184 ribu yang aktif ini UMKM ini apakah memang berdaya saing yang baik Atau tidak Nah ini yang perlu kita kupas Karena bagi masyarakat kita hari ini Semuanya berusaha dan menghasilkan Tetapi belum begitu mempunyai kualitas yang baik Nah dorongan dari pemerintah provinsi kemarin Itu adalah bagaimana menumbuhkan UMKM ini sebanyak mungkin Nah kalau kita lihat dari data yang ada luar biasa Sudah 184 ribu UMKM kita di provinsi Jambi yang aktif Baik itu mikro, kecil dan menengah Nah tentu yang mikro dan kecil kita bisa tingkatkan menjadi Usaha menengah Supaya juga mempunyai kualitas yang baik Kemudian yang memang menjadi catatan khusus kita ini adalah Terkait dengan kooperasi Biar bagaimanapun kita harus sama-sama tahu bahwa Kooperasi ini adalah sokoguru Bagi bangsa Indonesia Dari dulu yang memang dikejar Didorong semaksimal mungkin adalah kooperasi Tetapi ini yang belum terhimpun Nah harapan kita juga UMKM-UMKM yang ada ini Itu bisa diklasifikasi Sehingga mereka membentuk sebuah kooperasi Sehingga usaha itu bisa menjadi lebih besar Nah itu yang kita harapkan nanti Nanti kita kupas seperti apa Data yang berada di Dinas kooperasi UMKM Kemudian bagaimana harapan ke depan Terkait dengan Pemberdayaan perekonomian masyarakat Terkait dengan kooperasi dan UMKM Baik untuk saya beralih ke Bapak Ilyas Dari kooperasi yang tidak aktif tadi Pak Jenis kooperasi apa saja kira-kira Jadi dari kooperasi yang tidak aktif sebanyak 2.147 atau 56,5% itu Pada umumnya kooperasi itu Tidak aktif itu berbagai jenis Karena kita punya 5 jenis kooperasi Sebenarnya mungkin jenis kooperasi pemasaran Kemudian ada kooperasi persumen Ada kooperasi produsen Kemudian ada kooperasi jasa Dan kooperasi sepertinya Jadi dari semua sektor itu Atau jenis kooperasi itu Memang ada kooperasi yang tidak aktif Dan kami terus berupaya Dalam hal ini mengaktifkan kooperasi ini Karena dalam bisa saja kami membubarkan kooperasi Tapi aturannya cukup berat Karena ada sebagian kooperasi itu Masih ada punya kewajiban Yang harus mereka bayar Jadi kalau kita Apa? Kita bubarkan Bisa kita misalkan akan kebubaran Sehingga nanti hutangnya siapa yang bayar? Kewajibannya siapa yang bayar? Itu menjadi kendala kita Dan kita dalam hal ini kita terus berupaya Bagaimana caranya kooperasi yang tidak aktif Ini kita bina kembali Itu melalui tenaga pendamping Yang kita miliki di setiap kabupaten kota Itu ada khusus untuk pembinaan kooperasi ini Ada 29 tenaga pendamping kooperasi Khusus pembina kooperasi Dan juga kita punya pendamping UMKM Dan juga untuk mendukung program Pak Gubernur seperti yang disampingkan Pak Akmal tadi Itu programnya Domi Sake Itu modal kerja bagi UMKM Kita punya 33 orang tenaga pendamping Daripada Domi Sake ini Yang sudah dipuncurkan kepada 4.000 sekian Kelantai tadi Dan mereka Kita beri tugas bagaimana mengevaluasi Memonitoring daripada bantuan-bantuan Atau dana bantuan modal usaha itu Yang telah diterima Bagaimana manfaatnya Sampai sudah bisa meningkatkan produksinya Atau sudah bisa meningkatkan Peningkatan ada kehidupan situ Mungkin juga ada tenaga kerja yang terserap dari bantuan Itu yang kita harapkan Dan itulah yang akan dilakukan Selaku pemerintah daerah Bagaimana memupayakan untuk meningkatkan Operasi yang tidak aktif ini Menjadi aktif kembali Itu melalui pelatihan-pelatihan Maka itu pelatihan Maka kita akui Bahwa pengurus Masih ada juga yang belum paham Bagaimana membuat laporan Sehingga kadang-kadang koperasinya jalan Tidak memasangkan RAT Karena mereka itu Tidak tahu memberikan laporan Bagaimana bentuk laporannya Jadi belum sesuai prosedur begitu ya Pak ya Baik luar biasa Nah ini saya ingin tanyakan juga Pak Tadi kan kita berbicara mengenai kooperasi Mungkin saya ingin bertanya mengenai UMKM Ini kan aktif semua Bagaimana cara dari pemerintah Agar mengupayakan tetap untuk UMKM ini Agar selalu aktif Namun jeda terlebih dahulu Pak Tahan dulu jawabannya Kita akan jeda Pemirsa tetaplah bersama kami di Injambi Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Injambi Dan tentunya saya masih bersama dengan Bapak Akmaludin Dan juga Bapak Ilyas Senara sumber yang membidangi hal tersebut Masih mengenai tema kita hari ini Pemirsa adalah banyaknya UMKM Ataupun juga kooperasi yang mati suri di Provinsi Jambi Tadi sudah sempat saya tanyakan Pak Di segmen pertama namun sempat belum terjawab Ini bagaimana cara mendata UMKM Ataupun juga kooperasi Agar tetap yang aktif UMKM ini agar tetap berjalan aktif Pak Kedepannya Terima kasih Jadi dalam hal pendataan khususnya kooperasi dan UMKM ini Kita pernah melakukan ada namanya Satu data Indonesia Itu SIDT namanya Itu kita laksanakan di tahun 2022 Itu untuk 5 kabupaten kota Di mana dalam 5 kabupaten kota itu Yaitu kota Jambi Mora Jambi Kemudian Batang Hari Bungo dan Tanjang Jambung Barat Sementara untuk di selanjutnya Kita laksanakan SIDT ini Ini langsung dikeluar lah Dinaungi oleh statistik BPS Itu untuk Kurangan dari 6 kabupaten kota Dan Alhamdulillah Itu data bersumber langsung ke Data real yang ada di Provinsi Jambi Cuman untuk saat ini Belum bisa kita gunakan Mudah-mudahan dalam waktu dekat Nanti kita bisa Expose Atau Kita informasikan data-data Yang sudah dikelola Melalui data Sistem data Informasi tunggal ini Itu sudah kita laksanakan Dan juga Kita dalam memperoleh data ini Kita menggunakan Tenaga-tenaga pendamping kita Yang ada di kabupaten kota Dan yang terus Melalui Koordinasi dengan Dinas Yang membidangi Koperasi Dan UKM Di kabupaten kota Yang ada di Provinsi Jambi Baik Ini untuk Pemerintah Saya beralih ke Bapak Akmaludin Apa saja yang seharusnya Dilakukan pemerintah Pak Agar UMKM Dan juga koperasinya Agar tetap berjalan dan aktif Yang pertama Tentu pembinaannya Karena biar bagaimanapun Pembinaan itu penting Karena Kalau kita lihat Jumlah UMKM Ini sudah Lumayan banyak Maka pembinaan itu menjadi Sebuah hal yang wajib Bukan hanya persoalan Produk yang dihasilkan Tetapi bagaimana juga Dinas Koperasi Mungkin bekerjasama Dengan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terkait dengan legalitas Baik Karena tidak seluruh 184 ribu ini Legalitasnya Ada Baik Kenapa? Yang kita dorong itu Harus ada sertifikasi halal Kemudian harus ada Izin PIRT-nya Izin deal cash Kemudian bagaimana Packaging yang baik Atau pengemasan yang baik Sehingga Ini bisa dipasarkan Bukan hanya Untuk lingkungan sekitar Tetapi juga bisa Masuk ke supermarket Supermarket Nah ini yang harus Dijalankan Sehingga Kooperasi UMKM ini Yang awalnya Tidak menarik Itu menjadi menarik Yang awalnya Hanya dijualan Di pinggiran jalan Ini tidak hanya Di pinggiran jalan Tetapi sudah masuk Ke pemasaran-pemasaran Yang lain Kemudian tentu Dengan Zaman teknologi Yang luar biasa Canggih Ini juga harus Dikerjasamakan Dengan Gopu Supaya orang bisa Memesan secara online Supaya juga Orang bisa Membuat yang namanya Kumindustri Ya jadi UMKM ini Sudah di rumah saja Tetapi tetap Berusaha dan berjalan Itu yang kita harapkan Daripada Dinas Koperasi UMKM Kedepannya Nah yang kita dorong Kemarin Di DPR Hasil pembahasan kami adalah Bagaimana kita Membuat yang namanya Pendamping Sehingga ada Tiga orang pendamping Setiap kabupatenya Untuk Membina Mendata Memperifikasi Bahkan Mengajak Daripada UMKM Yang dibantu ini Mengobrol Supaya Dana yang dibantu Ini juga bisa Berjalan terus Dan berkembang Nah ini yang kita Masih lihat Seperti apa Efektivitasnya ke depan Karena memang Jumlahnya luar biasa Banyak Dan tentu Tidak hanya cukup Dengan tiga orang Pertabupaten Nah apakah ini Perlu ditambah Atau tidak Nanti kita lihat Seperti apa Yang penting Bagaimana masyarakat Kita merasakan Bahwa Pemerintah ini ada Nah memperhatikan Mereka Dalam rangka Meningkatkan Perekonomian masyarakat Karena Satu-satunya Yang bisa bertahan Dalam situasi apapun Itu adalah UMKM dan kooperasi Kalau yang lainnya Perusahaan-perusahaan Retail yang besar Itu bisa hancur-hancur Ketika datang Krisis moneter Kita berkaca Pada 1997 Itu yang mendorong Perekonomian Indonesia Itu berasal dari Kooperasi dari UMKM Tidak ada yang lain Baik luar biasa Saya berhenti ke Bapak Ilyas Apa saja Bantuan pemerintah Untuk UMKM Ataupun juga Kooperasi yang aktif saat ini Jadi Sesuai dengan Untuk mendukung Daripada Pengembangan Berkaitan Daripada Kooperasi dan UMKM ini Ya semuanya kan Tidak terlepas Dari anggaran Dan Alhamdulillah DPR Sangat mendukung Dari program Untuk Pemperdayaan Dan pengembangan Kooperasi Salah satu program Yang mungkin Pertama Kita Melakukan Melakukan Pelatihan-pelatihan Baik itu bagaimana Cara Mulai kita Menjadi Mediaset Menjadi mediator Dalam pengurusan Nomor induk perusaha Kemudian Pelatihan Bagaimana Tentang Pengelolaan Mutu Mutu produk Dari yang tradisional Mungkin sudah Menggunakan alat Kita ada juga Bantuan-bantuan Seperti itu Dan juga Pelatihan-pelatihan Tentang pengemasan Dan lain Dan sebagainya Dan samping itu juga Untuk Produk yang dihasilkan Kita Melakukan Kerjasama Dengan Pihak Retail Modern Yang ada Di Provinsi Jambi Itu Kita ramu Dalam kegiatan Program Kemitraan Jadi disini Dalam Kemitraan ini Kita pertemukan Antara UMKM Yang ada Di Provinsi Jambi Yang Produknya Yang sudah Memenuhi Kualitas Standar Untuk Dipasarkan Secara Baik Itu Kita temukan Dengan Pemilik-pemilik Kriter Seperti Meranti Torona Atau Mungkin Pres Dan lain-lain Sebagainya Termasuk Juga Ada Salah Satu UKM Kita Sudah Melakukan Kerjasama Dengan Pihak Alfamat Itu Sampai Ke Daerah Tangerang Dan Bekasi Serna Riau Itu Sudah Jalin Baik Dan Dan Itulah Upayakani Dalam Pemasakan Produk Disamping Itu Juga Kita Punya Stun Produk Yang Buka Setiap Hari Di Jakarta Itu Ada Galeri Smesko Smesko Tower Di Jalan Gatuh Soekroto Itu Kita Memperkenalkan Daripada Produk Produk UKM Baik Itu Mulai Dari Kerajinan Maupun Industri Makanan Ringan Ataupun Kopi-kopi Khas Jambi Dan Itulah Yang Kami Lakukan Di Sampai Duga Kita Punya Program Itu Melanjutkan Program Sesuai Dengan Misi Pak Gubernur Itu Memantapkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah Kita Punya Namanya Demi Sake Bagi UMKM Dan Itulah Seperti Diarahkan Pak Akmal Tadi Kita Punya Tiga Pendamping Di Setiap Masing-masing Kepulauan Yang Terus Melakukan Evaluasi Maupun Monitoring Terhadap Perkembangan Daripada Dumi Sake Yang Sudah Disalurkan Dan Juga Mereka Mendata Ulang Bagi UMKM Yang Bisa Untuk Dimajukan Program Dumi Sake Jadi Kalian Sudah Menerima Satu Kali Itu Tidak Bisa Mungkin Ada UKM Yang Layak Untuk Diterima Untuk Mendapatkan Bantuan Modal Dumi Sake Itu Kita Berikan Bantuan Baik Saya sempat Baca Artikel Pak Pada Bulan Januari Lalu Bahwa Ini Pemerintah Menggelontorkan Dana Sebesar 18 Miliar Untuk Alokasi UMKM Dan Juga Koperasi Ini Alokasinya Dialokasikan Untuk Apa Saja Pak Dan Kalau Yang 18 Miliar Itu Khusus Alokasikan Untuk Dumi Sakit Dumi Sakit Bantuan Modal Bagi UMKM Itu Masing-masing UMKM Besarannya Sekitar 5 Juta Dan Itu Alhamdulillah Tersalutkan Untuk Tahun 2023 Itu Seperti Pak Mas Sampaikan Kalau Untuk Target Sudah Tercapai Sudah Tercapai Yang Merupakan Janji Daripada Bapak Dipendulukan Wakil Tentang Program Dupi Sakit Baik Saya beralih Ke Bapak Maludin Untuk Alokasi Dana Tersebut Pak Sudah Efektif Atau Belum Namun Jangan Dijawab Terlebih Dahulu Kita Tetaplah Bersama Kami Pemirsa Di Injanti Terima Terima Kasih Pemirsa Anda Masih Bersama Kami Di Injanti Saya Ke Bapak Akmaludin Tadi Sempat Saya Tanyakan Amin Belum Terjawab Begitu Ya Pak Mengenai Alokasi Dana Sebesar 18 Miliar Ini Kepada UMKM Dan Kooperasi Dari Sudut Pandang Bapak Sudah Efektif Hal Ini Jadi Dana Yang 18 Miliar Kita Sudah Bergulir Dua Tahun 2022 Dan 2023 Termasuk 2024 Sehingga Kalau Diakumulasi 2022 Dan 2023 Itu Sudah 4.000 4.600 Dari Target RPGMD Kita Dala 4.500 Nah Menjadi Persoalannya Adalah Yang Awalnya Bansuan Ini Modal Usaha Ada Yang 15 Juta Ada Yang 10 Juta Kemudian Ada Yang 7 Juta Sengah Di 2023 Ini Disamaratakan Menjadi 5 Juta Semua Nah Ini Yang Perlu Kita Lihat Evaluasi Kedepan Perbandingan Apakah Efektif Atau Tidak Apakah Dengan Modal Yang 5 Juta Ini Itu Memang Bisa Menjadi Modal Usaha Atau Itu Menjadi Bantuan Yang Sia Sia Karena Kita Mengejarnya Adalah Kualitas Bukan Hanya Kuantitas Kuantitas Dari Yang Adanya Sudah Luar Biasa Tetapi Persoalan Kualitas Kemudian Yang Kedua Yang Paling Penting Lagi Adalah Terkait Kooperasi Tidak Hanya UMKM Kalau UMKM Ini Tadi Ini Yang Kita Dorong Kepada Dinas Kooperasi Untuk Merangkum Mereka Menjadi Sebuah Kelompok Sehingga Bisa Mendirikan Sebuah Kooperasi Dan Ini Yang Dibina Terutama Kooperasi UMKM Ini Sehingga Ini Menjadi Besar Kalau Mereka Bergabung Besar Tapi Kan Harus Sati Kisi Kalau Tidak Tidak Bisa Bubat Nah Yang Kedua Ada Persoalan Yang Serius Karena Provinsi Jambi Ini Mayoritas Kita Ini Terkait Perkebunan Dan Pertanian Kooperasi Perkebunan Kita Itu Hampir Rata-rata Itu Tidak Aktif Hanya Beberapa Daerah Yang Aktif Sedangkan Dana Yang Diputurkan Oleh Pemerintah Pusat Melalui Program BPDBKF Untuk Rantling Sawit Itu Luar Biasa Target Provinsi Jambi Tidak 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 Nah Apalagi Hari Ini Dibuat Kebijakan Bari Pemerintah Pusat Itu Satu Hektar Itu Dibantu Untuk Satu Hektar Petani Itu Adalah 60 Juta Rupiah Bisa Bayangkan Kalau Misalnya Satu Koperasi Itu Adalah 100 Hektar Dia Mengajukan Itu Bisa 6 Miliar Rupiah Tetapi Rata-rata Koperasi Perkebunan Itu Punya Lahan Yang Bisa Direplanting Itu Sampai Seribuan Eber Nah Ini Yang Memang Belum Terverifikasi Dengan Baik Kami Melihat Masih Banyak Koperasi Yang Dapat Bantuan Dari Pemerintah Ini Adalah Koperasi Yang Sesungguh Tidak Aktif Nah Ini Yang Kita Dorong Adalah Bagaimana Bukan Hanya Di Dinas Koperasi Tetapi Yang Memperifikasinya Adalah Dinas Perkebunan Sedangkan Dinas Perkebunan Tidak Punya Data Koperasi Itu Adalah Koperasi Yang Aktif Yang Semana Kita Ketahui Bahwa Koperasi Yang Aktif Itu Baik Di Segi Laporannya Aktif Kemudian Bagaimana Dia Menjalankan RAT Nah Ini Kadang Kadang Koperasinya Tidak Pernah RAT Tetapi Jalan Terus Karena Juga Tidak Bisa Disalahkan Kepada Koperasinya Ketidak Mampuan Mereka Atau Ketidak Pahaman Mereka Terhadap Regulasi Dan Aturan Nah Ini Yang Kita Dorong Kepada Dinas Koperasi Nanti Bagaimana Membina Koperasi Supaya Bisa Aktif Dan Paham Dia Terkait Dengan Tugas Dan Fungsi Mereka Sebagai Pengurus Koperasi Supaya Jangan Sampai Tujuan Pemerintah Membantu Itu Baik Tetapi Yang Akhirnya Disatugunakan Dan Malah Berakibat Patal Kepada Pengurus Koperasi Yang Tidak Paham Dengan Aturan Nah Ini Yang Kita Khawatir Karena Dan Luar Biasa Untuk Perkebunan Dari DPDPK Saya Beralih Bapak Ilyas Ini Apa Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Koperasi Yang Tidak Aktif Tadi Ataupun Juga Kepada Yang RAT Belum Terpenuhi Bagaimana Terima kasih Jadi Kami Selaku Pembina Koperasi Jadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa Kita Terus Melakukan Pembinaan Dan Pendampingan Terhadap Pengurus Dan Pengelola Koperasi Samping Itu Juga Dalam Alhamdulillah Kesebut Penampingan Kita Juga Selalu Memberikan Pelatihan Pelatihan Baik Pelatihan Obotansi Bagaimana Caranya Pembuatan Laporan Sederhana RAT Itu Terus Kita Laksanakan Dan Juga Kita Setiap Tahun Punya Anggaran Untuk Pelatihan Pelatihan Itu Kadang-kadang Kita Ada Di Lapangan Itu Koperasinya Aktif Jalan Usahanya Tapi Ada Sebagian Juga Koperasi Gak Mau Ada Ada Juga Yang Gak Mau RAT Ada Juga Memang Koperasinya Itu Memang Tidak Aktif Memang Tidak Ada Sama Sekali Dan Juga Tadi Saya Sampaikan Bahwa Kita Bisa Saja Melakukan Pemubaran Terhadap Koperasi Yang Tidak Aktif Tapi Mereka Masih Ada Sangkutan Tanggungan Terhadap Negara Jadi Mungkin Agak Sulit Kita Benar Kata Disampaikan Pak Mahal Badi Bahwa Apalagi Sekarang Kondisi Koperasi Perkebunan Maksudnya Perkebunan Sawit Itu Sawitnya Sudah pada Tuang Kemudian Harus Ada Masa Replanting Dan Itu Sebagian Besar Memang Banyak Koperasi Ya Seperti Disampaikan Pak Mahal Bahwa Ada Koperasi Tidak Aktif Ya Kita Tidak Bungkiri Bahwa Memang Koperasi Tidak Aktif Tapi Bagaimana Lagi Kalau Mereka Itu Memang Butuh Kegiatan Daripada Replanting Itu Mau Tidak Mau Kadang-kadang Mereka Ya Tanpa Koordinasi Dengan Kita Dan Itu Kan Juga Ada Kewenangan Di Daerah Seharusnya Mereka Berkoordinasi Di Kebupaten Karena Kita Dalam Aturan Ada Kooperasi Primer Provinsi Kemudian Ada Primer Kebupaten Kota Seharusnya Pihak Kooperasi Atau Pihak Pemberi Dana Replanting Langsung Bisa Berkoordinasi Dengan Dinas Kebupaten Kota Sementara Untuk Data Kooperasi Aktif Dan Tidak Aktif Kita Sudah Punya Data Online Data Sistem Jadi Itu Memang Data Yang Benar Benar Yang Kita Dapat Setiap Yang Melaksanakan Ada Langsung Kita Update Jadi Memang Data Itu Terus Kita Update Data Itu Sesuai Perkembangan Yang Ada Di Kabupaten Kota Khususnya Kooperasi Pertumbun Alhamdulillah Khususnya Sudah Terjadi Peningkatan Jadi Kita Tidak Tidak Menutup Kemungkinan Juga Kita Tetap Membantu Daripada Dia Lain Yang Siap Membantu Operasi Kita Dalam Bersamaan Kegiatan Replanting So Baik Bagaimana Agar Pengurus Kooperasi Yang Dipilih Yang Mempunyai Beban Menjawab Terhadap Amanah Yang Diberikan Kepadanya Sesuai Dengan Aturan Perkooperasian Yang Berlaku Baik Saya Beralih Ke Bapak Akmuludin Dari sudut Pandang Bapak Dari sekian Banyak jumlah UMKM Dan juga Kooperasi Di Provinsi Jambi Ini Lebih Penting Mana Kualitas Atau Kuantitas Tentu Yang Kita Dorong Sebenarnya Kedua-duanya Sama Penting Pertama Di Sisi Kuantitas Kuantitas Ini Harus Banyak Menumbuhkan Yang Baru Usaha-usaha Pemula Tetapi Yang Usaha-usaha Yang Sebelumnya Yang Memang Sudah Berjalan Ini Yang Harus Kualitasnya Baik Supaya Mereka Berkembang Nah Ini Yang Kita Dorong Bukan Hanya Di Dinas Koperasi Provinsi Karena Ada Sebagian Kewenangan Tadi Yang Disampaikan Oleh Pahidias Itu Berada Di Kabupaten Kota Tetapi Biar Bagaimanapun Provinsi Ini Sifatnya Komunasi Dengan Kabupaten Kota Ini Yang Harus Sejalan Jadi Kedua-duanya Harus Didorong Kemudian Kualitas Itu Lebih Didorong Kepada Yang Memang Sudah Berusaha Sedangkan Untuk Yang Kuantitas Itu Kita Dorong Adalah Untuk Menumbuhkan Yang Pemula Usaha Usaha Baru Yang Berkembang Nah Ini Yang Harus Kita Dorong Bersama Sehingga Ketika Dia Sudah Berusaha Dilakukan Pembinaan Tentu Kualitasnya Baik Tetapi Kalau Tidak Dibina Hanya Ditubuh Kembangkan Saja Kemudian Selesai Pasti Kualitasnya Jauh Dari Yang Kita Harapan Kita Adalah UMKM Dan Koperasi Yang Sudah Ada Ini Dibina Dengan Baik Sehingga Mempunyai Kualitas Yang Baik Kedepat Karena Luar Biasa Terutama UMKM Kita 184.000 Itu Angka Yang Kecil Jadi Angka Yang Luar Biasa Banyak Dan Menyerap Tenaga Kerja Luar Biasa Artinya Dua Orang Saja Per Satu Usaha Sudah Dua Kali Lipat Dari 184.000 Apalagi Kita Memang Di Provinsi Jambini Penganggulan Kita Masih Baik Ada Tambahan Ada Tanggapan Benar Saya Sampaikan Pak Kemal Tadi Kami Dari Dinas Kooperasi Sebenarnya Berharap Tidak Banyak Kooperasi Tapi Kami Lebih Mengutamakan Kualitas Sebenarnya Banyak Banyak Kita Minta Kooperasi Setiap Satu Kecamatan Kooperasi Yang Benar Berkualitas Jadi Kalau Dari Jumlah Kecamatan Kita Udah 144 Itu Kan Kita Harap 144 Itu Kooperasi Yang Bisa Mewakili Tiga Kecamatan Bisa Menungi Bisa Mewakili Untuk Menutupi Kebutuhan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Saya rasa Bagus Seperti Yang Kita Salah Satu Kooperasi Yang Sudah Dianggap Bagus Itu Yang Di Di Daerah Komang Kuning Itu Itu Luar Biasa Kooperasi Satu Seperti Itu Satu Kecamatan Luar Biasa Kooperasi Tapi Kita Setiap Kooperasi Pasti Ada Kooperasi Yang Berkualitas Tapi Kita Tetap Seperti Yang Disampaikan Tadi Kita Tetap Menumbuhkan Kooperasi Yang Bergerak Bagaimana Menggerakkan Kelompok-kelompok UKM Khususnya Ibu-ibu Ada Di beberapa Daerah Khususnya Di Kota Jambi Kita Sudah Punya Kelompok Ibu-ibu Yang Menghasilkan Buat-buat Tradisional Kita Bawa Kooperasi Setiap Event-event Kita Ikut Sertakan Mereka Tidak Bisa Memberikan Manfaat Kehidupan Ekonomi Bagi Mereka Baik Luar Biasa Sekali Pemirsa Seru Sekali Perbincangan Kita Namun Kita Akan Kembali Ke segmen Berikutnya Tetaplah Bersama Kami Di Injambi Terima kasih Pemirsa Anda Masih Bersama Kami Di Injambi Dan Di segmen Terakhir Ini Saya Injambi Menanyakan Terlebih Dahulu Kepada Bapak LGS Apa Harapannya Pak Kalau Kami Selaku Pembina Kooperasi Sesuai Dengan Ketentuan Bahwa Dalam Hal Melakukan Pembinaan Terhadap Kooperasi Itu Tidak Hanya Menjadi Beban Dari Dinas Kooperasi Karena Disitu Ada Sekitar 18 Kementerian KL Yang Terlibat Dalam Hal Pembinaan Terhadap Kooperasi Khusususnya UMKL Dan Kita Berharap Mengen Pembinaan Pendampingan Secara Terpatu Ini Nanti Bisa Membuat UKM Yang ada Di Provinsi Jami Bisa Lebih Exist Lebih Tumbuh Dan Berkembang Yang Nantinya Akan Bermuara Kepada Peningkatan Pengetahkan Misalkan Provinsi Jami Baik Ada Lagi Yang Ditambahkan Pak Sudah Sukup Dan Di Segmen Terakhir Ini Closing Statement Apa Yang Disampaikan Bapak Akmaludin Tentu Kami Di DPRD Provinsi Mendorong Dan Mengawal Dalam Proses Kebijakan Misi-misi Bapak Melalui RPJMD Yang Sudah Kita Proses Disana Adalah Terkait Program Bumisake Untuk Bantuan Modal Usaha Tentu Kami Selaku Pengawasan Kami Dorong Bagaimana Dana Yang Sudah Dikucurkan Luar Biasa Banyak Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Nah Itu Yang Kedua Terkait Dengan Kooperasi Dan UMKM Yang Ada Kami Berharap Nanti Memang Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Ilyas Ini Bukan Hanya Tanggung Jawab Dinas Kooperasi Dan UMKM Tetapi Banyak Dinas Terutama Kalau Di Provinsi Jambi Ini Dinas Kooperasi Dan UMKM Beserta Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Karena Ini Hulu Dan Hidrat Tidak Bisa Dipisahkan Kalau Terpisah Pasti Tidak Gala Persoalan Pengurusan Izin Legalitas Itu Lebih Banyak Didorong Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Persoalan Pembinaan Modal Usaha Itu Lebih Banyak Di Dinas Kooperasi UMKM Nah Ini Yang Kita Dorong Supaya Memang Terjalin Kerjasama Yang Baik Sehingga Harapan Kita Kedepan Kooperasi Dan UMKM Provinsi Jambi Ini Memang Bertumbuh Kembang Dengan Baik Dan Menghasilkan Perekonomian Masyarakat Yang Baik Dalam Rancang Meningkatkan Perekonomian Kita Tentu Pada Saat Ini Karena Masih Suasana Bulan Sawal Kami Mengucapkan Minala Aydin Wal Faizin Mohon Maaf Lahir Dan Batin Mudah Kemudahan Kita Mendapatkan Keberkahan Di Bulan Sawal Terima kasih Saya Ucapkan Kepada Bapak Akmaludin SPDI Selaku Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi Saya Berterima kasih Pak Atas Kehadirannya Bapak J. Ilyas SEMSI Selaku Sekretaris Dinas Kooperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jambi Semoga Kedepan Kita Bisa Bertemu Lagi Untuk Berbincang Bincang Lagi Kedepannya Dan Akhir Kata Peminsa Tidak Terasa Sudah Satu Jam Kami Menemani Anda Jangan Lupa Selalu Saksikan Injambi Setiap Hari Senin Jam 8 Malam Hanya Di Jek TV Inspirasi Kita Akhir Kata Saya Yoke Lestari Pamit Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Diri Terima kasih.